Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya ujt channel channel nya membahas tutorial seputaran bonsai Halo sobat-sobat uj dimanapun anda berada semoga sehat walafiat dimudahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbalalamin Oke sobat-sobat uj yang berbahagia di video kali ini saya akan upload video untuk bahan waru yang pernah saya tebas yang dua bulan yang lalu ya Oke kita cek-cek dulu bahan-bahan bonsainya ya ini di lahan ground ya untuk di lahan ground yang masih lengkap dan panasnya minta ampun ini ini baru setengah 10 pagi ini untuk bahan-bahan bonsai yang di ground ini bunut pucuk merah sudah tidak beraturan sudah gondrong banget pucuk merah batangnya sudah lumayan juga inilah tempat-tempat groundnya ini saya akan mengambil bahan bonsainya ya untuk bahan bonsai waru Taiwan yang sudah saya tebas ini saya akan seleksi cabang dan gerak dasarnya ya ini lahan-lahan groundannya ini bunut yang kemarin saya reposisi Oke kita untuk pengambilan bahannya ya sebelum kita lanjut ke videonya mohon dukungannya untuk cara like share dan subscribe yang sudah kita bergabung banyak-banyak terima kasih semoga sehat walafia dibudahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin yang baru menemukan channel saya UJTA channel silahkan di like dan subscribe atau komennya ya aktifkan notifikasinya atau tanda loncengnya tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputaran bonsai kita lanjut ke videonya Sokatu Terima kasih telah menonton Oke sobat sobat-sobat UJ untuk pengambilan bahannya disini ya untuk bahannya yang ini ini saya akan seleksi cabang dan penataan gerak dasar Oke sobat-sobat UJ bahan bonsainya sudah ada di depan saya ya ini bahan bonsai warutaiwan yang di video sebelumnya sudah ada dan pengepresan batang dan tunasnya seperti ini ini sudah dua bulan ya dari pengepresan ini saya akan seleksi cabang dan akan gerak dasar kita lanjut penyeleksiannya Oke sobat-sobat UJ sampai ada yang belok dengan ini akar kita buang akar ini tidak berguna kita buang nah oke sobat-sobat UJ ini untuk tunas-tunasnya seperti ini ya ini saya akan tarik sepertinya ini kita perlukan kita pakai kawat dulu nanti saya ini tidak akan dibuka dulu ya biarkan saja untuk pembesaran akarnya sepertinya ini tidak digunakan kita buang saja ya sobat-sobat UJ ini soalnya ada tiga cabang disininya dan ini kita gunakan biarkan saja kita loskan ini ada dua kita buang satu oke kita pengawatan ya biar kelihatan bagus dan terarah nantinya ya ya selamat menikmati oke sobat-sobat uji ini sepertinya tidak dipakai ya yang diperlukan ini aja ini nanti saya akan roskan ini biarkan saja sebab ini kita buang dan ini ini ada dua ada dua kita pakai satu yang ini saja dan ini kita buang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat-sobat uji seperti ini hasilnya kita pengarahan cabang nanti kita loskan dulu yang ini biar cepat besar biar panjang mudah-mudahan ada tumbuh tunas disini nanti buat mengisi alur mahkota ya ini seperti ini dulu oke sobat-sobat uji cukup sekian dan terima kasih video dari saya ini semoga menginspirasi dan bermanfaat salam satu hobi salam bonsai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.